Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang 5 pemain baru bakal masuk Bali United, ini penjelasan Coach Techo. Tribun Bali, Kom, Badung, Manajemen dan Pelati Bali United Stefano Cugura Techo kemungkinan akan menambah 5 pemain baru pada jendela transfer pemain Liga 1 Indonesia tahun 2021 sampai tahun 2022 yang akan dibuka hingga tanggal 10 Januari tahun 2022. Penambahan pemain ini beralasan karena Coach Techo baru mendaftar sebanyak 30 pemain di PT LIB guna menjalani kompetisi Liga 1 Indonesia tahun 2021 sampai tahun 2022. Sesuai regulasi PSSI dan PT LIB selaku operator Liga Indonesia, setiap klub Liga 1 boleh mendaftarkan 35 pemain. Sementara itu, Bali United baru mendaftar 30 pemain. Serdadu Tridatu masih memiliki slot 5 pemain, akankah Coach Techo membawa 5 pemain baru ke skuad Bali United jelang putaran ke-2 Liga 1 Indonesia tahun 2021 sampai tahun 2022, Rabu tanggal 5 Januari tahun 2022. Kita tunggu saja pergerakan Coach Techo di bursa transfer pemain Liga 1. Pelati Bali United Stefano Cugura Techo, menjelaskan pemain yang masih dibutuhkan akan dipertahankan di tim. Pemain yang kita butuh harus bertahan di tim, seperti saya bilang kita punya kuota 35 pemain. Tapi saya baru pakai di putaran pertama 30 pemain, tegas Coach Techo diwawancarai tribun Bali belum lama ini. Namun kembali lagi, Coach Techo mengatakan semuanya kembali pada manajemen Bali United. Untuk diketahui, tim pelatih Bali United hanya sebatas merekomendasi, selanjutnya manajemen Bali United yang menentukan dan mengumumkan. Semua tergantung manajemen, soal pemain keluar dan masuk kita harus lihat nanti, kata Coach Techo. Terima kasih telah menonton!